Intro Halo penonton channel ArtamaTV Kali ini ArtamaTV akan membahas tentang ibu-ibu simpatisan Rizik Sihab yang cek cok dengan polisi Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Serta klik tombol lonceng di pojok kanan atas Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Selamat menonton Pada persidangan Habib Rizik Sihab di pengadilan negeri Jakarta Timur kemarin Terdapat sejumlah ibu-ibu simpatisan Rizik Sihab yang tengah cek cok dengan pihak kepolisian di luar pengadilan Cek cok ini dipicu lantaran pihak kepolisian meminta agar para simpatisan Rizik untuk menggubarkan diri Sejumlah ibu-ibu justru malah enggan untuk menuruti perintah polisi tersebut dan memilih untuk bertahan Kerusuhan pun tak terhindarkan dari yang awalnya adu mulut jadi aksi saling dorong antara polwan yang berjaga dan kelompok ibu-ibu simpatisan Rizik Sihab Di tengah kerusuhan tersebut terlihat ada seorang ibu-ibu menangis mengaku kesakitan saat aksi dorong-dorongan terjadi Tak terima akan hal itu ibu-ibu tersebut mengancam akan menggugat polisi yang melakukan aksi tersebut Ia juga terus berteriak bahwa dia akan membawanya ke jalur hukum dan ia juga menyuruh teman-temannya untuk rapatkan barisan Ibu-ibu tersebut juga mengatakan jika bapaknya adalah seorang polisi dan pak D-nya adalah seorang kombes dan mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu pada dirinya Persetuan antara polisi dan kelompok ibu-ibu simpatisan Rizik Sihab akhirnya meredah setelah satu persatu para ibu-ibu ini mulai menjauh dari PN Jakarta Timur Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Stay tune terus di channel kami agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Kami dari kru Artatama TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Ini usir tahu gak gue bukan binatang, gue bukan anjing, gue manusia, gue gugati pokoknya Gue dicenggeram, didorong kasar dengan gue sakit, gue gak terima pokoknya infat, keluar semuanya, rapatkan barisan Sakit tahu gue, bapak gue polisi gak pernah melakukan anak kayak gini, gak pernah melakukan lindungan kayak gini Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe